Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan retret kita di dalam masa Prapaskah ini. Kita sudah sampai pada Jumat pekan keempat masa Prapaskah. Kita temukan lagi semangat retret kita, kita temukan kembali fokus retret kita, kita temukan kembali spiritualitas dasar retret kita di dalam antifon pembuka perayaan Ekaristi yang diambil dari Masmur bab 54 ayat 3 sampai dengan 4. Selamatkanlah aku ya Allah demi namamu, bebaskanlah aku dengan kuasamu, Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Selamatkanlah aku ya Allah dengan kuasamu, bebaskanlah aku ya Allah dengan kuasamu. Melihat kuasa memang tidak mudah saudara-saudara, karena melihat kuasa kadang-kadang sering dikaburkan oleh penampilan. Orang yang kelihatannya tidak berdaya, namun kadang-kadang kita sering kaget, ternyata dia adalah orang yang berkuasa dengan penampilannya yang sederhana. Kita mengira orang itu adalah orang biasa, eh ternyata seorang miliarder, seorang pengusaha yang sangat sukses, penampilannya sederhana. Kenandang kuasa itu tersembunyi dalam hal yang sederhana. Itulah spiritualitas dasar kita yang akan kita temukan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan yang tersembunyi, kuasanya tersembunyi dalam pribadi manusia biasa. Orang Nasaret, orang Galilea, tak ada nabi yang berasal dari Galilea. Tapi itu bukan soalnya. Kita temukan kuasa di dalamnya, itulah yang terpenting. Maka mari kita temukan itu di dalam Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 10, dan dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Judea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika ia sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, karena mereka melihat Yesus datang, walaupun secara diam-diam. mereka berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Saudara-saudaraku, memang wujud itu sering menyesatkan kita. Banyak orang, terutama pada zaman ini, disilaukan dengan yang namanya penampilan. Tetapi, mari kita melihat Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia hadir sebagai manusia. Ia hadir secara diam-diam. Itulah yang akan menguatkan kita. Dan kuasanya itulah yang mengalir dalam hidup kita secara diam-diam juga. Namun apa yang terjadi? Kita sering meminta tanda-tanda yang luar biasa. Kita sering meminta tanda-tanda yang nampak. Padahal Tuhan datang diam-diam. Maka diam ada satu hal yang penting. Maka baik juga kalau dalam retret ini Anda diajak untuk diam bersama Tuhan. Merasakan kuasanya. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali tema dasar retret kita. Selamatkanlah aku ya Allah demi namamu dan bebaskanlah aku dengan kuasamu. Mari kita tinggal dalam diam dalam retret ini bersama Tuhan agar kita merasakan kuasanya. Selamat melanjutkan retret pribadi Anda. Tuhan diam bersama Anda. Amin.